Virus Corona saat ini sedang mengguncang seluruh dunia. Virus Corona sekarang lagi naik daun. Sehingga banyak orang yang berusaha melindungi dirinya dengan masker, dengan menutup wajah mereka, dengan menutup seluruh tubuh mereka, supaya terhindar dari virus Corona. Sebenarnya seberapa efektif sih masker melindungi kita? Masmur 91 adalah jaminan bagi orang percaya. Tapi sekarang saya hanya akan baca dari ayat kelima sampai sebelas. Engkau tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu rebah di sisimu dan sepuluh ribu rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri. Kita hanya akan menontonnya dengan mata kita sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Jadi selama Tuhan kau jadikan tempat perteduhan, semua wabah tidak akan kena kepadamu. Malah petaka tidak akan menimpamu. Dan Tullah tidak akan mendekat ke rumahmu. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini adalah jaminan orang percaya. Karena wabah tidak pernah diizinkan Tuhan terjadi untuk menyerang orang percaya. Di akhir zaman pun akan terjadi wabah sakit penyakit. Tetapi tetap bukan diperuntukkan untuk orang percaya. Di dalam Wahyu 9 ayat 2-4 berkata, Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap panur yang besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberi kuasa. Sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Melainkan hanya kepada manusia yang tidak memakai meterai Allah didahinya. Jadi selama saudara memakai meterai Allah didahi kita. Dalam artian kita memiliki roh Allah sebagai meterai dalam hidup kita. Engkau terjaga dari segala wabah. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, jangan terlalu takut. Jangan terlalu khawatir. Di dalam kitab ayub 3 ayat yang ke-25 berkata. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan apa yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi jangan takut. Karena segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Yang kedua, bersuka citalah. Tetap kerjakan segala hal yang saat ini harus kamu kerjakan. Dengan suka cita. Dengan damai sejahtera. Dengan rasa aman. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 22 berkata. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan hanya menjadi obat. Tetapi menjadi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, mengeringkan tulang. Dunia kedokteran telah membuktikan. Orang yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Maka kegebalan tubuhnya akan turun secara drastis. Sehingga dia cepat tertular oleh berbagai macam penyakit. Yang ketiga adalah bangun benteng. Benteng kita yang paling kuat adalah darah Yesus. Pada waktu roh maut mendatangi seluruh Mesir untuk membunuh setiap anak sulung. Tidak ada satupun anak sulung bangsa Israel yang mati. Karena setiap rumah mereka diambang pintunya. Diolesi darah anak domba sebagai lambang darah Kristus. Demikian juga saudara dan saya minta darah Yesus menutup bungkus dirimu, keluargamu, kotamu, bahkan bangsamu. Yang keempat adalah pakai otoritas untuk mengusir virus ini dari hidup saudara. Karena saudara dan saya diberi kuasa dan otoritas untuk menghancurkan, untuk menahan, bahkan untuk menghentikan setiap wabah penyakit. Luka 10 ayat 19 berkata, Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Berarti sudah ada jaminan bahwa roh-roh itu pasti takluk kepada saudara dan saya. Karena kita membawa nama Yesus. Kuasa itu sudah diberikan. Ini waktunya kita mempergunakannya. Seringkali wabah diizinkan terjadi. Supaya dunia bisa melihat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Mereka akan melihat bagaimana besar kuasa doa orang percaya. Sehingga dunia bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.